Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pembaca setiap poskota di akhir pekan ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menghadapi pandemi Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota edisi Minggu 31 Januari 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan di edisi poskota kali ini Di antaranya berita kriminal Di Cengkareng, Jakarta Barat, seorang remaja ditusuk kelompok begal yang berjumlah 8 orang Lantaran mempertahankan motor dan handphone miliknya Peristiwa tersebut menimpa A saat melintas di jalan Rawak Kedaung, Cengkareng Timur, Jakarta Barat Ia ditusuk karena melawan saat berusaha mempertahankan handphone miliknya Namun, aksi mereka gagal setelah warga di lokasi langsung membantu korban Kasat Reskrim Porres Metro Jakarta Barat AKBP Tengku Arsa Kadhafi menyatakan Sepeda motor korban tidak sempat diambil Karena setelah korban ditusuk, warga langsung berdatangan dan para pelaku melarikan diri Berita selanjutnya terkait wabah COVID-19 Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat kematian pasien COVID-19 di Indonesia Menjadi yang tertinggi di Asia dan nomor 12 di dunia dalam sepekan Hal tersebut diungkapkan Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto Yang menyatakan angka kasus positif COVID-19 sudah menembus angka psikologis Karena sudah melewati 1 juta orang yang terinfeksi penyakit itu Menurut dia, dengan meningkatnya angka kasus positif COVID-19 itu Menunjukkan bahwa pandemi belum bisa dikendalikan Namun demikian, di awal tahun 2021 ini Indonesia memiliki harapan baru Dimana vaksin sudah tiba dan sudah diedarkan Sedangkan berita lainnya yang menjadi perhatian poskota di edisi kali ini dari dunia olahraga Preview pertandingan kelanjutan Liga Inggris yang mempertemukan Liverpool dan West Ham United Momentum kebangkitan Liverpool akan diuji dalam pertandingan yang digelar di Stadion London Kandang West Ham United minggu malam Mengingat setelah bermain tanpa gol di 4 pertandingan terakhir Liga Inggris Pasukan Jurgen Klopp akhirnya menyeduhi puasa membobol gawang lawan dengan menghajar Tottenham Horsburg Tidak tanggung-tanggung, melawan tim asuan Jose Mourinho yang dikenal kuat dalam bertahan The Red bisa mencetak 3 gol dan mengakhiri laga dengan skor kemenangan 1-3 Namun, bukan perkara mudah untuk bisa meraih kemenangan di kandang West Ham United Pasalnya, tim asuan David Moyes pun juga tengah berada di tren positif Dengan menuduki posisi kelima di bawah Liverpool yang terpaut 2 poin Demikian berbagai berita menarik yang kami sajikan di edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan rubrikasi khas poskota di akhir pekan Seperti komunitas, UMKM, kuliner, lesir, dan style Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi terkini Silakan Anda mengunjungi website kami di www.foskota.co.id Akhir kata, saya Guru Narapersada Beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, pandemi masih terjadi Jangan abai protokol kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh